Salam kembali di channel Eko Santos TV Kita terus bergerak Bertumbuh secara rohani Kita cari 2 Petrus 3 ayat 18 Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 Sebentar ya guys ya, sabar Kita cari Petrusnya 2 Petrus 3 ayat 18 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya Tuhan ingin bertumbuhlah, bertumbuhlah, bertumbuhlah Bertumbuh secara rohani dimulai dengan langkah pertama Yaitu percaya Yohanes 3 ayat 16 Percaya Langkah pertama Pengampunan dosa membawa kehidupan yang baru 2 Korintus 5 ayat 17 Percaya Itu langkah pertama Yang kedua Bertumbuh secara rohani berarti Menjadi milik Kristus Menjadi milik Kristus yang langkah kedua Roma 12 ayat 1 Penyerahkan hidup kita penuhnya kepada Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 7 Dan kita dipenuhi Bisa bersaksi ketika kita dipenuhi roh kudus Kisah Para rasul 1 ayat 8 Bertumbuh secara rohani juga berarti dipakai Tuhan Yesus Ya di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 Ya melakukan pekerjaan Tuhan menciptakan pertumbuhan rohani Di dalam Efesos 4 ayat 3 ayat 2 Yang menciptakan pertumbuhan rohani Nah bertumbuh secara rohani berarti Menjadi seperti Yesus Kristus Ya 1 Yohanes 3 ayat 2 Yang langkah selanjutnya Bertumbuh secara rohani berarti seperti Yesus Kristus Udah seperti menyerupai segambar Ya tadi langkah pertama tadi percaya Yang kedua milik Kristus Yang ketiga tadi dipakai Yaitu untuk melayani Yang keempat Jadi segambar serupa Ya Luar biasa Seperti Yesus Kristus Langkah ini akan mempersiapkan kita menjadi penghuni rumah Bapak di surga Bukan saja menjadi serupa dengan dia Tetapi tinggal bersama dia Selamanya 1 Thessalonica 4 ayat 17 Itu guys Ya Salam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih